Baik teman-teman, pada kesempatan ke hari ini kita akan membahas mengenai soal yang kita jadikan PR di video sebelumnya ya Terima kasih untuk partisipasinya yang sudah menjawab di kolom komentar Insya Allah banyak yang sudah betul, jadi pakai cara eliminasi juga sudah ada Ada yang pakai cara yang biasa, terserah Yang penting dianggap itu yang paling mudah dan paling cepat gitu ya Kita bahas sekarang di soal nomor 5 ya Yang menjadi PR yang kemarin Langsung fokus ke pertanyaannya Di sini yang ditanyakan adalah siapakah di antara mereka yang paling jujur Oke, yang ditanyakan kan paling jujur Kita cek saja yang di atas Kejujuran S tidak sebaik D, berarti masih lebih baik D daripada S Otomatis jawaban S kita eliminasi, oh nggak ada S Oke, terkadang M kurang jujur Tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R Berarti R juga kita eliminasi Ternyata juga nggak ada Oke, lanjut sekarang di soal berikutnya ya Di kalimat berikutnya B, di sini lebih suka berbohong daripada H Berarti B juga kita eliminasi Ternyata juga nggak ada Ini B Lanjut sekarang berikutnya D, cukup jujur Tapi secara umum M lebih jujur daripada D Nah, D kita eliminasi Karena M itu lebih jujur dari D Sudah sampai sini Baru satu jawaban yang tereliminasi Kita lanjutkan sekarang Dan I sama jujurnya dengan K Oke, I itu sama jujurnya dengan K ya I dengan K sama-sama jujur Berikutnya, D lebih jujur daripada H dan K D ini lebih jujur dari HK Sementara D sudah tereliminasi Berarti HK juga harus tereliminasi Karena D saja lebih baik kan Lebih baik dari HK Nah, D sudah eliminasi Berarti HK otomatis tereliminasi Siapakah di antara mereka yang paling jujur Kok masih ada dua Ingat, di sini ada kalimat I itu sama dengan K K sudah eliminasi Otomatis I juga tereliminasi Berarti tinggal tersisa A Selamat untuk teman-teman Yang sudah menjawab A Yaitu M lah yang paling jujur Oke, sekarang kita lanjut ya Untuk ngecek Apakah teman-teman sudah siap Untuk menghadapi test CPNS ini Kita sudah sediakan Triodnya Berdasarkan FR Di hari-hari sebelumnya Jadi Triod SKD ini adalah edisi spesial Karena di sini super prediksi Mengapa? Karena Dilandasi dari FR yang sudah beredar Ingat Triod ini Hanya dilaksanakan pada Tanggal 9 sampai 12 September 2021 Manfaatkan sekarang juga Jadi Berdasarkan FR Kemudian kategorinya juga Soal Jumlah soalnya juga sama persis Dengan model Permendiput yang terbaru Untuk harganya berapa? Di sini Jika Anda mendaftarkan sendiri Ini adalah 25.000 orang Jika ini pesertanya adalah Anda hanya satu orang yang mendaftarkan Maka satu orang tersebut Bayar 25.000 Tapi jika ingin bersama-sama Ada dua orang Sampai lima orang Maka biaya per orangnya adalah 20.000 Ya turun lagi Jika lebih dari lima orang Rombongan di sini Ada free khusus Hanya 15.000 Jadi Punya teman lima Punya tim lima Gabung semuanya di sini Ya Buktikan Anda telah siap menjadi ASN Dengan bergabung Di siap jadi ASN Linknya gimana kak? Linknya kita sudah sediakan Di kolom deskripsi Tinggal klik saja ya Sudah ada menunya nanti Mau daftar sendiri Atau mau gabung Dengan teman yang lain ya Kalau sendiri siapkan Koinnya 25.000 Jika sudah ada teman Lima orang Cukup 15.000 rupiah Sudah menikmati Fasilitas Triod Yang super Super Prediksi Berdasarkan FR Di tahun ini FR yang kemarin Jadi Powerful sekali ya Oke lanjut Kita latihan berikutnya Di soal nomor 6 ya Ini juga sama Tentang Posisi Atau urutan ya Langsung kita lihat Di jawabannya Di soal nomor 6 Di sini adalah Kepertanyaannya Itu adalah Bila kelima siswa tersebut Dicalonkan sebagai siswa Yang aktif meminjam Buku di perpustakaan Urutan pemenangnya adalah Oke Dari yang paling aktif Sampai yang Paling tidak aktif Kan gitu ya Kita mulai dari membaca soalnya Lima orang siswa Bernama PHRST Catatan Peminjaman Buku di perpustakaan Menunjukkan bahwa Jumlah yang dipinjam S Tidak lebih banyak Dibandingkan R Berarti S tidak lebih banyak Dari R kan Berarti di sini Posisinya harus R dulu Baru S Tidak boleh Tidak boleh S lebih dulu Dari R Oke Yang posisinya Lebih dulu R Itu yang Masih kemungkinan Benar A R dulu Dari S R S R S R S Oke Masih betul semua Berikutnya Di sini kan Jumlah yang dipinjam S tidak lebih Dibandingkan R Dan P Berarti di sini kan Tidak lebih Artinya di sini P juga Lebih Lebih aktif Daripada S kan Nah Berarti harus P dulu Baru S Di A S dulu Baru P Langsung Eliminasi P S Masih betul P S Betul P S Betul P S Betul Hanya A Yang tereliminasi Sampai sini Berikutnya Di sini ada kata Tetapi juga Bukan paling sedikit Nah S nya tidak Paling sedikit Di sini Yang paling sedikit Adalah di sini Ada S paling sedikit Berarti D Tereliminasi Karena S bukan Yang paling sedikit Atau yang bukan Yang paling tidak aktif Bukan Berarti A sama D Sudah dapat Dieliminasi Oke Kalimat berikutnya Adalah T Lebih banyak Dibandingkan P Dan Ki Berarti T itu Lebih banyak Berarti T dulu Baru P T dulu Baru Ki T T T T Oke Cek saja Yang jawaban B T lebih dari Ki T lebih dulu Baru Ki Betul T T Ki lagi Ini ya Kita bahas yang ini T T P dulu T P Ini P T Salah P T Harusnya kan T dulu baru P T Baru P Betul C T baru P E Juga Betul Sekarang kita ke T dulu Baru Ki T Baru Ki Betul T Baru Ki Ah betul Masih betul Tinggal Tinggal C E T T T Selalu Lebih sedikit Dibandingkan R T Lebih sedikit Dari R Berarti R Dulu Baru T R Dulu Baru T Ini R Dulu Baru T Betul T Baru R Eliminasi Sudah Jawabannya adalah Pilihan Jawaban Yang C Seperti itu Cukup mudah Karena Kelompat Matematika Adalah tempat Belajar Yang mudah Dan Menyenangkan Soal berikutnya Disini Tentang Meja Bundar Nah Ini juga Bayang yang Request Tempat Duduk Yang Posisinya Berbundar Ada Delapan orang Yang sedang Rapat terbatas Delapan orang Tersebut Melingkar Dengan Aturan Duduk Sebagai Berikut Oke Jika ada Delapan Maka Disini Kita Pakai Semacam Seperti Arah Mata Angin Gitu Ya Gini Oke Gini Nah Nah Gini Kita mulai Dari Awal Yang pertama Disini Adalah Gary Duduk Berseberangan Dengan Ani Oke Ini ada Dua konsep Disini Ada Berseberangan Ada Berhadapan Sebenarnya Dalam Matematika Berseberangan Dan Berhadapan Itu Adalah Sesuatu Yang Berbeda Tapi Jika Dalam Posisi Tempat Duduk Seperti Ini Berseberangan Itu Sama Artinya Berhadapan Jadi Sama Ini Gary Duduk Berseberangan Dengan Ani Berarti Disini Saya tulis Saja Ini kan Awal Bisa Ini Saya tulis Gary Ini Bawahnya Disini Saya tulis Ani Sudah Kemudian Mirza Duduk Di antara Tony Dan Luna Disini Mirza Pasti Di tengah Posisi Mirza Pasti Disini Mirza Tapi Tony Luna Kita Belum Bisa Memastikan Apakah Tony Di atas Sini Atau Di bawah Maka Kita Pakai Perumpamaan Lagi Misal Yang pertama Disini Adalah Tony Ini adalah Tony Ini adalah Luna Ini Kemungkinan Kedua Ini Saya tulis Ini Adalah Mirza Tadi Tony Kemungkinan Adalah Bisa Dibawah Gini Bisa Juga Ini Menunjukkan Bahwasanya Mirza Ada duduk Di antara Tony Dan Luna Ini Konsepnya Sama Jadi Masih Belum Bisa Kita Tentukan Dari Poin Yang Kedua Yang Ketiga Sekarang Laura Dan Luna Duduk Berhadapan Laura Dan Luna Duduk Tepat Berhadapan Laura Dan Luna Disini Sudah ada Luna Berarti Disini Laura Jika Positinya Ini Jika Ini Luna Maka Disini Adalah Laura Masih Belum Ini Kita Lihat Di Poin Ketiga Kita Masih Belum Pasti Di Yang Keempat Tony Duduk Dua Kursi Terpisah Dari Ani Ini Akan Terlihat Disini Tony Terpisah Dua Kursi Dari Ani Ani Positinya Pasti Di Bawah Dua Kursi Satu Dua Tony Lihat Disini Kalau Tony Dan Ani Bersebelah Berarti Ini Yang Salah Ini Sudah Kita Salah Ini Gambar Ini Berarti Inilah Yang Benar Karena Tony Duduk Dua Kursi Di Sebelah Ani Sampai Diklu Yang Keempat Yang Kelima Rani Tempat Di Sebelah Laura Laura Kan Disini Berarti Disini Rani Nah Zeni Duduk Berseberangan Dengan Tony Ini Tony Berarti Disini Zeni Nah Pertanyaannya Yang Duduk Berhadapan Dengan Mirza Mirza Adalah Mirza Jawabannya R Rani Oh Tidak ada Ya F Gitu Aja Rani Ini Rani Gitu Aja Pilihan Jawaban Yang E Seperti Itu Ada Sedikit Kesalahan Di Pilihan Jawabannya Tidak Apa Yang Penting Kita Tahu Konsepnya Seperti Itu Jadi Satu catatan Disini Berhadapan Dengan Berseberangan Untuk Konsep Yang Tempat Duduk Ini Adalah Sama Tapi Jika Membahas Tentang Sudut Sudut Maka Berseberangan Dan Berhadapan Itu Adalah Sesuatu Yang Berbeda Gitu Yang Bisa Dipahami Jadi Ini Khusus Untuk Pembahasan Tempat Duduk Berseberangan Dan Berhadapan Adalah Sama Artinya Sama Mempunyai Mana Yang Sama Oke Untuk Nomor 7 Jawabannya Adalah Ani Rani Rani R-A Gitu Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Kemudian Subscribe Silahkan Dibagikan Kepada Orang Lain Jika Video Ini Bisa Bermanfaat Kunjungi Kami Selalu Di Klub Matematika Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Ikuti Tryout Link Sudah Kita Sedihkan Di Kolom Deskripsi Semoga Bermanfaat